Kehadiran badan pangan ini, ini pasti merubah bisnis proses yang selama ini sudah mapan, yang hampir bertahun-tahun. Dan saya melihat memang Kepres 66 ini persepsi saya, lebih banyak happy-nya pada konteks stabilisasi pasokan dan harga. Walaupun kemudian di beberapa fungsinya memang ada terkait dengan keamanan pangan dan standarisasi keamanan pangan yang menjadi agenda besar. Kalau boleh saya menilai persepsi ya, menilai apa yang ditulis dalam perpres ini, masih berputar pada ketersediaan atau pasokan dan stabilisasi harga. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kedaulatan pangan yang tadi disampaikan sama Pak Juliato, memang agak jauh dari apa yang kita harapkan. Dan memang menurut saya, problem ketersediaan pasokan ini memang belum selesai dan juga stabilisasi harga. Isu-isu politik, isu-isu yang muncul terkait dengan pangan ini terutama beras. Hampir menurut saya, sejak zaman Pak SBY dan Pak Jokowi atau selama pembangunan Pak Jokowi ini memang kita bicara hampir didominasi pada persoalan pasokan dan stabilisasi harga. Jadi masih berputar di situ. Artinya perpres 66 terkait dengan badan pangan ini menurut saya dalam 2-3 tahun ke depan, happy-nya masih tetap di situ. Makanya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sadar terkait dengan bisnis proses re-engineering ini menjadi satu keharusan dari para stakeholder pangan yang, terutama di pemerintahan ya, bagaimana kemudian membangun bisnis proses re-engineering yang tadi disampaikan Pak Sadar. Dan kata kunci sesungguhnya yang harus diselesaikan adalah koordinasi menurut saya. Saya selalu menyampaikan bahwa di Republik ini paling mudah menyampaikan koordinasi, tapi yang paling sulit dilaksanakan. Karena ini ego sektoral. Tadi Pak Sadar sudah menyampaikan, kalau terjadi split terkait dengan kebijakan, siapa yang harus menyelesaikan? Nah disinilah kemudian kekuatan badan pangan ini atau posisi badan pangan ini harus betul-betul kuat menjalankan amanah perpres ini. Tadi Pak Alamso sudah menyampaikan bahwa ada banyak lembaga lain di luar tiga kelembagaan yang tadi disebutkan sama Pak Enrico, seperti kemudian perindustrian, saya mau tambahkan ada badan POM itu, pengawasan obat dan makanan itu. Itu juga menjadi persoalan baru yang harus bisa diselesaikan. Tetapi kalau boleh saya bersikap realistis saja terkait dengan kehadiran badan pangan hari ini, lebih banyak pada arahnya ke bagaimana stabilisasi dan pasokan. Itu saja belum bisa selesai menurut saya dalam pandangan saya dalam dua tiga tahun ke depan. Karena nanti masing-masing punya kewenangan yang diambil alih oleh badan pangan. Saya tidak mengatakan bahwa ada tarik menarik, apa namanya, kepentingan begitu. Tapi lebih banyak aspek politiknya nanti ke depan, bagaimana kemudian badan pangan ini betul-betul bisa dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang 18 tahun 2012 maupun perpres yang nomor 66 tahun 2021. Apa yang disampaikan tadi Pak Alam, ada enam prinsip itu. Menurut saya juga itu tidak bisa dilakukan selama dua tiga tahun dalam pandangan saya. Penyelesaian bagaimana kewenangan saya menurut saya itu membutuhkan waktu. Itu pun menurut saya juga belum bisa selesai sepanjang kemudian tidak diberikan satu kekuatan khusus oleh Presiden dalam hari ini kepada badan pangan bahwa Anda harus menjalankan ini. Kalau urusan ada split itu urusan kaya. Kalau ada kemudian tarik menarik kepentingan, ya Anda harus kuat di situ. Saya berharap Pak Presiden segera menentukan personil orangnya, struktur organisasi yang ada kan sudah ada setujuannya, tapi mengisi personilnya dan lakukan. Nah makanya kemudian kita tunggu dan menurut saya agenda yang terbesar kalau menurut dari KPRS ini terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga menurut saya yang akan menjadi domain utama yang harus bisa diselesaikan. Sambil kemudian kita bicara diversifikasi pangan, kita bicara terkait dengan keamanan pangan. Ini akan terus berlanjut. Tapi saya tetap mengatakan bahwa kita bersikap realistis saja dengan apa yang ada. Kita jalankan saja dulu bahwa harapan kekedaulatan pangan, kita sangat berharap itu akan terjadi. Tetapi kalau kita bicara 2-3 tahun, perkuat dulu eksistensinya badan pangan ini. Jadi ketika Pak Rizky mengatakan, apa sih urgensi badan pangan nasional? Ya cita-cita kita adalah kita ingin bahwa pangan kita ini bisa dikendalikan oleh negara. Kita cita-cita boleh punya kekedaulatan pangan. Tetapi agenda 2 tahun ke depan ini atau 2-3 tahun ke depan, agenda yang paling kritis, yang paling utama yang harus kita bebankan kepada badan pangan nasional ini adalah bagaimana menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional. Ada koordinasi yang pas, ego sektora yang harus kita hilangkan, lalu ada kewenangan yang harus diambil. Ini tarik menarik. Pasti selalu ada celah dari Kementerian-Kementerian Teknik untuk tidak kehilangan kewenangan yang terkait dengan pangan ini. Ini yang menjadi agenda yang harus bisa diselesaikan di dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Wawar.